TEMAN-TEMAN Halo Pak Guru Mike, tolong Pak beri jalan ya Pak Teman-teman, halo semuanya, aku bawa banyak kotak nih, tolong bantu aku dong Terima kasih ya Timur Kami tahu kalian semua gak terlalu menyukai kami akhir-akhir ini Tapi hari ini kami akan membuat semuanya bahagia Kami punya kabar baik untuk kalian hari ini Setelah berita ini, kalian akan mencintai dan mengagumi kami Kamu tidak perlu bicara untuk semua orang, kami mencintaimu, siapa lagi yang mencintai tim Klinci? Baiklah Klinci, sampaikan beberapa berita yang akan membuat kami senang Kirang, apa kamu percaya dengan ini? Tentu saja tidak Jadi teman-teman, begini kami memutuskan sudah waktunya untuk merancang liburan tahun baru Kenapa Klinci membuat aturan seperti itu? Sedangkan liburan tahun baru kan masih sangat lama, lama sekali Liburan Natal memang luar biasa, teman-teman ini keren banget Teman-teman semua, kita akan habiskan liburan tahun baru kali ini dengan sangat keren Kami sudah membuat sebuah program untuk kalian Hei, program apa ya? Apa liburan tahun baru? Kami gak akan setuju Jadi hanya itu saja Bisakah aku sekarang bermain ski di pegunungan? Ski apa, Mike? Liburan tahun baru ini kami mengubah peraturan Jadi tidak hanya anak gadisnya, tapi juga para prianya akan tinggal di rumah pink Benar, ide kami sangat bagus kan? Buku dulu Tahan dulu bertepuk tangannya, teman-teman Hanya anak perempuan yang boleh tinggal di rumah pink Pak guru Mike, pelatih Abby, ayo dukung kami Ide yang bagus, kami sudah lama tidak tinggal di rumah berwarna pink Untuk apa hidup seperti pertapa di rumah biru? Kami mendukung rumah pink Ini sudah jelas kan? Tim Klinci, kita akan bicarakan ini Mike, kenapa kamu diam saja? Aku pribadi menyukai ide itu, kalau kamu George Aku juga suka idenya Nah, selain itu, teman-teman, karena kita semua tinggal bersama sekarang Aku punya ide, mari kita isi kotak-kotak kosong ini dengan hadiah untuk penampungan hewan terlantar Kalian bisa meletakkan selimut yang hangat Iya, dan kalian bisa menaruh makanan Nah, kalian juga bisa menaruh camilan untuk anjing Astaga, Diana, aku pikir ini adalah hadiah untuk kami Tenang, aku akan menaruh tempat tidur dan juga bantah Nah, karena semua orang tinggal di rumah pink, aku akan tinggal di sini untuk menjaga ketertiban Nah, bagaimana menurutmu? Kamu akan tidur denganku, aku punya tempat tidur besar dengan tiga tempat duduk Iya, aku mengerti, hadiah untuk hewan terlantar, ini keren Tapi, apa yang akan dilakukan mereka? Nanti ada kekacauan di sini Teman-teman yang akan memutuskan apa yang akan mereka lakukan selama liburan Aku punya sebuah kotak pink yang bertuliskan siapa yang akan melakukan apa Jadi, ambil kotaknya dan pilihlah siapa yang akan mendapatkan jenis hiburan Diana dan aku mengambil kotak ini Kalau untuk hewan-hewan terlantar, biarkan kami berdua mengambil duluan untuk memulai ini Karena aku dan Diana adalah administrator dan kata-kata kami yang tadi belum final Iya, nggak masalah para tikus, silakan ambil saja duluan Hmm... Apa? Permainan ciuman Aku di sini bukan untuk mencium siapapun Apa? Semuanya remaja ingusan di sini, aku nggak suka sama siapapun Bahkan dengan bro fasti Lailah, shhh Ais, liburan tahun baru sudah dimulai Ya, tapi sekarang ini hanya memasak, memasak, dan memasak Jumlah remaja meningkat dua kali lipat Tapi akan ada permainan ciuman Jadi, teman-teman semua, siapa yang berikutnya mau mengambil? Biliranku Ayo, Timur, aku akan memeriksanya Bermain dengan kelinci dalam botol, ya, 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 ya Oh, Timur, beruntung sekali kamu Aku juga bermain botol dengan Timur Bolehkah kami mengambil juga? Hei, teman-teman, aku saja Lauren Lauren, ayo ambil Ambil, ambil, ambil Kita akan dapat hiburan yang paling menyenangkan Apa? Poligraf Apa yang menyenangkan dari itu? Apa? Detektor kebohongan, semua akan tahu tentang kebohongan Harusnya aku yang ambil, dasar kamu payah, Lauren Aku yang mengajukan pertanyaan pada detektor kebohongan Aku punya banyak pertanyaan Oke, gak ada yang aku sembunyikan darimu Tapi menurutku, hiburannya sangat membosankan Jadi, aku sarankan pesta setiap hari dan hangout Bersantai berdua dengan George adalah hiburan yang terbaik Rambut pirang, ada banyak sekali aktivitas menyenangkan di dalam kotak Jadi, kamu jangan khawatir, ada pesta juga kok Kemari ambil Selama liburan tahun baru, semua orang akan punya waktu untuk hangout Teman-teman, doakan aku ya Aku ingin mengadakan pesta yang meriah Semoga berhasil ya, pirang Rambut pirang, ambil Apa? Mendekorasi toilet dengan dekorasi natal? Clinchy, apa ini kegiatan yang menyenangkan? Kalian gak punya kreativitas Iya, rambut pirang itu menyenangkan Dan juga bermanfaat Kalau kalian gak suka semua ini, maka kalian boleh tinggalkan rumah pedesaan untuk liburan tahun baru dengan ibu, ayah, nenek, atau siapapun Aku gak akan pergi kemanapun Apakah aku boleh? Oke, teman-teman, nikmati hiburan kalian Kami perlu bicara dengan orang-orang baru, Taya dan juga Cindy Aku gak ngerti, kalian bicara apa? Dengan kami? Memangnya kami salah apa? Kami kan gak masuk kamar kalian lagi Teman-teman, kami tunggu kalian di kamar kami ya, di lantai dua Aku juga akan datang Kami gak mengundangmu, pelatih Abby Kami cuma mau bicara dengan mereka Apakah kalian akan menarik hiburan kalian? Berapa lama lagi aku harus membawa kotak ini? Ice, ayo ambil cepat Maskot? Pizza? George, kalau kamu dengar teriakan dari kamar tim kelinci, cepat datang ke sana Karena menurutku akan ada perkelahian antara Taya, Cindy, dan tim kelinci Kenapa berkelahi? Mungkin gadis kelinci ingin berteman Berteman apanya? Mereka saling membenci, Mike Zekat, kita akan bermain putar botol, ini akan sangat keren Benar-benar keren Abby, kalau ada apa-apa, cepat datang ke sana ya Aku rasa kelinci merencanakan sesuatu yang buruk Oke, baiklah, aku akan selalu ada di sana Apa yang akan kita lakukan dengan kelinci ini? Apa yang mereka pikirkan? Hiburan selama liburan tahun baru? Laila, memangnya kamu ingin belajar terus? Iya, Yana, aku suka belajar Aku ingin belajar, 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 dan belajar lagi Laila, tentu saja aku sangat menyukaimu Tapi kamu sangat membosankan Diana, kamu gimana sih? Kenapa kita di sini bersama Taya dan Cindy? Kita kan sepakat, mereka gak boleh masuk ke sini Diana, kenapa kamu memutuskan untuk berteman dengan mereka? Begini ya, teman-teman, secara pribadi aku lihat bagaimana mereka menggoda para pemain basket Jadi, aku ingin kita berteman dengan mereka dan mencari tahu apa yang ada dalam pikiran mereka Dan niat sebenarnya itu apa? Nah, sebentar lagi kan liburan tahun baru Mereka akan ada di rumah pink sepanjang waktu Kita gak akan tahu kapan mereka akan merebut pacar kita Apa mereka menggoda maskot? Iya, aku lihat sendiri bagaimana mereka meremas ekornya yang halus itu Baiklah, mereka harus merasakan ini Eh, Maya, duduk deh Apa kamu gak mengerti? Sekarang kita akan mencari tahu apa maksud mereka Aku bisa lihat semua di mata mereka Aku akan beri pelajaran Kalian pikir aku gadis lemah? Tidak, teman-teman Dengar ya, Maya Kami ini sangat paham kalau kamu kadang-kadang histeris Oke, para kelinci, kami sudah datang Kalian mau apa? Tapi cepatlah, kami gak punya waktu untuk bicara dengan kalian Dan kami sangat gak nyaman ada di kamar kalian ini Maya Wah, duduklah Begini, kita kan masih tinggal bersama nih di rumah pedesaan Jadi kami putuskan untuk menghindari pertengkaran dengan kalian Kita berdamai ya, mulai saat ini Kita ingin berteman dengan kalian semua Iya, kami ingin berteman dengan kalian Apa maksud kalian? Menggoda maskotku, katakan Ya, sudah diamlah Kamu merusak segalanya Kalian gugup ya Kedengerannya seperti penipuan Kalian ingin apa dari kami, para kelinci? Katakan Dengar, Taya Kamu tahu, aku gak menyadari hal ini sebelumnya Tapi sekarang aku sadar dan mengerti Kalau kamu ini seperti bayanganku Lalu kenapa kita gak berteman saja? Aku pernah menolak kalian saat itu Karena aku terpandang kalau kita ini mirip sekali Hanya saja kamu lebih tinggi Itu adalah mimpiku untuk jadi lebih tinggi Diana dan penupa bertingkat seperti orang bodoh Terlihat jelas kalau mereka memilih metode yang buruk Baiklah, teman-teman Mulai saat ini, bisakah kita berteman? Kita akan bermalam bersama di kamar kami Iya, kami senang bisa berteman dengan kalian Bagus sekali, kami juga senang kok Nah, teman-teman Selamat datang di persahabatan kita Dengar ya, jangan pernah meremas ekor dari maskot Karena dia gak akan suka Dia bisa melawan kalian Kami akan ganti dengan piamamu Tenang aja, kamu masih punya waktu untuk pakai piama Kita punya banyak waktu Ayo kita ngobrol-ngobrol Beritahu kami kalau kamu punya pacar Atau mungkin kamu suka seseorang dari rumah pedesaan Iya, kira-kira pria mana yang kalian suka? Katakan yang sebenarnya Karena aku bisa membaca mata kalian Maya Cukup, kamu bisa diusir dari sini sekarang Tenanglah Yang jelas, aku menyukai beberapa pria Mereka itu siapa? Kalau kamu gimana, Cindy? Aku juga suka sih beberapa pria di rumah pedesaan Aku tahu itu Salah satu dari mereka pasti si maskot Maya Kamu mau diusir? Iya, baiklah aku akan tenang Ayo, Maya, tenanglah Teman-teman, kalian bisa ceritakan semuanya pada kami? Iya, dan kami akan bilang pada kalian apakah mereka layak untuk didekati Soalnya ada pria yang gak memperlakukan gadis dengan baik Aku menyukai Timur dan Dima Si pemain futbol Mereka sangat berbeda, tapi sangat keren Kalau kamu Cindy gimana? Aku suka sama Kostya dan Zeket Soalnya mereka itu lucu dan keren Nah, kamu dengar sendiri kan, Maya? Kamu sekarang jangan khawatir Teman-teman lain yang punya masalah Mereka punya saingan Nah, apa yang bisa kalian ceritakan tentang orang-orang ini? Haruskah kami pilih mereka? Hah, kalian kan tahu dimana Kostya itu pria-pria yang keren Ya, Zeket dan Timur sangat Iuh, uff Mereka berdua gak pernah sikat gigi Gak pernah Dan gak pernah ganti kaos kaki Kalau Timur berkencan denganku, aku akan mengajarinya cara menyikat gigi Baik, aku akan belikan kaos kaki untuk Zeket Agar dia bisa ganti Dengar ya Cindy, waktu aku kencan dengan Zeket Aku belikan dia banyak kaos kaki Tapi gak pernah ganti juga Kaos kaki itu sudah seperti fas bunga dirak Kotor sekali Hehehe, teman-teman Kalian lucu sekali Maya, kamu beruntung Jadi duduk dan bersuka citalah dalam diam Kami yang sedang punya masalah nih Halo, kalian baik-baik saja kan? Tidak ada yang saling menyinggung perasaan kan? Bibi Ebi Para kelinci sangat lucu Kami sudah berteman dan bicara tentang pria Iya, ternyata ini seru sekali Oh bagus, tim kelinci Kalian sangat baik Pertahankan ya Pria seperti apa yang disukai mereka? Katakan Zeket dan Kostya Timur dan Dima Mereka punya selera yang bagus sekali Iya, sangat cocok dengan kami Wah, itu bagus sekali Oh iya, kalian mau makan sekarang? Tidak, Bibi Ebi Kami akan mengambil piyama dan menginap di rumah kelinci Kalian gak usah khawatir sama sekali Sana, pergi saja makan malam tidak apa-apa Kalau gak mau juga gak apa-apa Kami gak maksa kok Kami benar-benar ingin menginap bersama kalian Ayo kita ambil piyama Tim kelinci, kalian memang gadis yang sangat baik Teman-teman, kita terjebak Aku gak akan bisa menghabiskan malam bersamanya Teman-teman, jadi harus bagaimana nih? Mereka suka pemain basket dan pemain futbol Biarin aja kalau mereka suka sama pemain futbol Tapi tidak dengan pemain basket Yang penting adalah gak ada yang menyukai masket Dengar, Maya Ada yang bilang kalau kamu itu menyebalkan Apa? Nasda, aku cuma khawatir tentang hubunganku Maya, dengar ya Kamu gak usah khawatirin itu deh Gak ada yang suka sama masket kamu kok Jadi teman-teman, kita cuma punya waktu semalaman Untuk meyakinkan mereka dan membuat mereka berhenti suka sama pemain basket Itu yang akan kita lakukan di malam hari Dan aku sudah akan bisa tidur nyenyak Karena aku gak mempunyai pesaing Wow, betapa pecundangnya aku Hanya aku kan yang bisa mendapatkan hiburan seperti itu Mendekorasi toilet untuk tahun baru Baiklah, mari kita hias toilet kita Kita akan masuk dan ada karangan bunga Iya, kamu duduk di toilet dan ada karangan bunga Kenapa hanya karangan bunga? Kamu bisa perindah dengan kepingan salju Serius kah? Apa kalian menyukainya? Kalau begitu, itu akan menjadi hiburanku Aku akan pergi dan mengambil satu lagi Pirang, ini hanya senang-senang Nanti saat liburan akan ada banyak hiburan Kenapa kamu khawatir? Hiasi toilet saja Tapi Pirang, kenapa reaksimu gugup seperti itu? Teman-teman, sekarang ayo kita duduk Tim kata kalian gak keberatan kan? Karena para pria sekarang tinggal di rumah Halo, kami senang bertemu dengan kalian Pemain futbol Apa-apaan kalian ini? Bagaimana kalau kami sedang berganti pakaian? Bagaimana kalau kami sudah memakai piyama dan kalian bawa pacar kalian? Minta izin dulu kalau mau masuk Aku gak punya pacar, aku datang sendirian Tunggu dulu, di mana kami duduk dengan para pria di ruang tamu? Ruang tamu sudah ada yang menempat Ada banyak yang menguping Para gadis bilang hari ini akan ada pesta di kamar kalian Kami siap untuk hangout dan juga bersenang-senang Bersenang-senang pesta di kamar kami? Tidak, kalian gak akan mengadakan pesta di sini Kalian bisa berpesta hanya di toilet Kalian hanya perlu menggantung garangan bunga Kalian bisa mendekorasi toilet Dan Kostya bisa hangout dengan para gadis sampai pagi Dan inilah yang kami lakukan Para gadis musik Aku akan mengambil speaker Teman-teman, tolong panggilkan George Sekarang pestanya gak boleh ada di sini George gak akan membantu Dia sedang memoleskinya dengan papai Ya, mereka pergi ke pegunungan Oke, teman-teman Ayo kita hias toiletnya Keren, kita menyingkirkan para kata Nancy, kamu bisa mendekorasi toilet juga Karena nanti kamu bisa bosan Tidak, aku mau senang-senang Aku mau nonton kalian hangout dan menari Lauren, ayo bawa semua masuk Lima, aku menyalakan musik dan kita akan berdansa Ayo Alexa, berdansa pelan Baiklah Teman-teman, aku akan pakai kuasnya tim kelinci Jangan beritahu mereka ya Kami tidak akan memberitahu mereka Teman-teman, kenapa kalian sedih? Liburan Natal akan menyenangkan Aku akan menghibur kalian semua Iya, susah Hanya saja kami punya rencana yang lain Kamu ingin bersenang-senang dengan orang lain, kan? Bro, pasti Apa kamu ingin menyingkirkanku? Teman-teman bersamaku Pasti akan menyenangkan Oh, para pecundang kalian di sini rupanya Apa kalian ingin memilih pembatalan liburan tahun baru? Buatlah kerusuhan di sana Seolah-olah kalian benar-benar ingin belajar Tidak Dengar ya, Yana dan Layla Liburan tahun baru itu keren Iya, kami sudah punya rencana sekarang Hei, pecundang Rencana kalian apa? Rencana pecundang Kalau kalian mau menuruti rencana kami Maka sekolah kita juga akan menuruti kalian Kami akan buat seluruh siswa sekolah menghormati kalian Para tikus, kami nggak percaya kalian Kalian pembohong Iya, kami ingin berpesta Siapapun yang membutuhkannya sudah menghormati kami Wow, wow, pecundang Dan kalian akan tetap menjadi pecundang selamanya Mengerti? Dengar ya, liburan tahun baru akan berakhir Dan sekolah akan dimulai Dan kemudian kami akan mengingat semuanya Para pecundang yang terbaik Iya, pizza Ice Bisakah kamu membuatkan kami beberapa sandwich untuk perjalanan? Soalnya kami ingin bermain ski Tidak, hiburan kami adalah memanggang kue jahe untuk seluruh penghuni rumah Wah, itu bagus sekali Karena kami juga mau makan kue jahe Gunungan dan ski Kami sudah bersihkan alat ski kami Itu bagus, kalian tahu di mana letak kulkas kan? Ada salad dan juga roti panggang Ice, masukkan tepung terigu, jahe dan gula halus Lihatlah George Itulah karakter koki yang kita miliki Mereka terkadang sombong Tapi pada prinsipnya mereka normal Kenapa menatapku begitu? Aku akan buat kue jahe Kamu buat saja roti sendiri Ya, ya, gelok banget sih Diana bisa lepas headphone dulu Enggak? Kami ini bosan tanpa kamu Aduh, teman-teman Aku sebenarnya kehilangan kesabaran Karena orang-orang baru ini Soalnya ternyata mereka berdua jatuh cinta Sama pemain basket kita Gak bisa lah Kita harus perjuangkan Kita bisa Aku baik-baik saja Maya, kami turut berbahagia untukmu Nikmatilah kenyataan Kalau mereka belum datang Untuk menghabiskan malam bersama kita Ya ampun Benar sekali Aku gak mau tidur di ranjang yang sama Memangnya siapa yang mau tidur Kita nginep bukan untuk tidur Untuk meyakinkan mereka Itu saja Teman-teman Semoga semuanya dapat berjalan lancar Misalnya pemain basket kalian direbut Kalian akan melakukan apa? Pasti harusnya kamu punya pikiran yang positif Hal positif dari kamu yang kami mau Aku tahu Diana Aku kan gadis yang posesif Halo, ini dia Kami bawa camilan Oh, kami udah nungguin kalian dari tadi Camilannya keren Taruh saja di situ dan kalian pergi Maya, udah deh Tenang, tenang Oke, maaf ya Aku sangat marah hari ini Kami bawa camilan Kita ngemil sambil bercerita Kami akan makan waffle dan juga kue Terima kasih Kami sangat senang Teman-teman Hari ini kita gak akan menceritakan kisah-kisah menakutkan Kita lanjutin aja ngobrol soal pemain futbol Iya Iya Teman-teman Mereka naif sekali Iya, itu bagus kalau mereka naif Dengar teman-teman Taukah kalian kalau sebelum kalian datang kami melihat para pemain basket Oh ya, lalu apa? Lalu kami bertanya pada pemain basket apa menyukai para pendatang baru, suka yang mana, dan kalian tahu apa yang mereka katakan? Begini teman-teman Soal itu gak usah diambil hati Itu normal kan? Beberapa orang menyukai orang lain Lalu mereka bilang apa tentang kami? Mereka bilang kalian adalah... Kikimora Kikimora Dan mengambil kotak-kotaknya Kalian kedatangan tamu Iya Pada pemain basket, Klinci baru saja memberitahu kalau kalian memanggil kami Kikimora Apakah itu benar? Tidak Tidak pernah mengatakan hal buruk tentang para gadis Iya Para pemain basket, kalian adalah pria yang baik kok Tapi sangat bodoh Klinci, kalian menipu kami ya? Tidak, para pemain basket lah yang menipu kalian Tapi kalian yang mengatakannya kan? Sekarang jelas, Klinci Kalian yang telah menipu kami Aku sangat terkejut Ya ampun Gak apa-apa Diana, kita pikirkan rencana selanjutnya Kalian cemburu pada kami Pemain basket, hubungi kami, kami jomblo Klinci, kalian bukan teman kami lagi Teman-teman, kenapa sih mereka? Teman-teman, mereka jatuh cinta pada kalian Iya, jadi kami kan punya saingan Dan kami mencoba menyingkirkan mereka Apa itu berhasil? Apa mereka menerimanya dan menceritakannya? Kenapa memberitahu mereka kalau kami memanggil mereka Kikimora? Kami tidak membutuhkan siapapun kecuali kalian Iya, iya, iya Kalau kamu gak terlalu banyak berbohong Mungkin kami gak akan mempercaya kalian Oke, hari ini memang hari yang sangat berat teman-teman Hadiah untuk hewan-hewan sudah dikemas Iya, semuanya ada di sini Lihatlah Ya, setidaknya ada kabar baik untuk hari ini Nah teman-teman, ayo makan Apa yang mereka bawa ke sini? Nah, karena mereka sudah pergi Kami akan hangout dengan kalian para gadis Apakah kalian keberat? Tidak, jodoh Ayo sini teman-teman duduk Teman-teman, gak hanya akan ada hiburan Tapi juga akan banyak kekhawatiran selama liburan tahun baru Baiklah teman-teman, semoga kalian menghabiskan liburan tahun baru ini bersama kami Sukai berlangganan salurannya Klik loncengnya Dan tunggu episode baru dari kami Sampai jumpa semuanya Da-da-da Ah